Halo teman-teman kembali lagi di channel saya Rizal Kurniawam Tutorial channel ini membahas tentang teknologi unboxing dan tutorial nah berita datang dari ekosistem Huawei itu datang dari airbags TWS dari merek Huawei atau dari brand Huawei yaitu dilansir dari berita online dari teknolog.com.com yaitu airphone open air Huawei free clip meluncur 11 Januari di Indonesia ini fitur unggulannya biasanya yaitu Huawei mempunyai keadaan airpon terbarunya Huawei free clip di Indonesia Airpon model open air ini akan diri pada Kamis tahun 11 bulan 1 tahun 2024 mendatang Airponnya adil dengan sejumlah fitur menarik salah satunya telah desain terbuka alas open air yang memungkinkan pengguna tetap mendengarkan suara di lingkungan sekitar meski pengguna sedang menikmati musik berbeda dari airpon open air lainnya Huawei free clip mengadopsi desain menyerupai anting yang di jepit di tengah daun telinga secara horizontal jadi airpon ini tidak mengganggu pengguna yang memakai kejamatan meski belum dirilis kompas teknik berkesempatan mencoba Huawei free clip dalam acara media rom table di Habitat Jakarta Kamis tahun 4 bulan 1 tahun 2024 nah ada berapa fitur menarik yang ditawarkan Huawei free clip ini berikut ini ulasannya satu desain nyaman desain Huawei free clip yang sudah disinggung sebelumnya menarikan kenyamanan bagi penggunanya hal ini memungkinkan oleh tiga bagian utama free clip yakni comfort bin acoustic ball dan c-bridge comfort bin adalah bagian airpon yang berbentuk kacang atau tinggi 12,4 mm yang ditempatkan di belakang telinga sedangkan acoustic ball adalah unit airpon bulan diameter 13,3 mm berisi driver yang diposisikan di lubang telinga antara itu c-bridge adalah bagian yang menghubungkan kedua komponen dari sebut nah bagian comfort bin dan acoustic ball ini dirancang ekonomis dengan lakukan yang mengikuti bentuk telinga pengguna tak hanya itu airpon juga dirancang agar tidak memberikan tekanan pada telinga bagian airpon yang melakukan suara tidak menyentuh kanal telinga sehingga telinga tidak terasa sakit saat wawik periklip digunakan dalam waktu yang lama nyaman ini juga dimungkinkan oleh bobot masing-masing airpon yang hanya mencapai 5,7 gram kedua mudah digunakan selain nyaman wawik periklip juga aksesibel airpon wawik ini cocok digunakan oleh perempuan yang menggunakan hijab karena season open air ini mungkin pengguna bisa menggunakan lawan bicara meski sedang memutar musik jadi perempuan yang menggunakan penggunaan hijab tidak bisa rapat melepas airpon dari hijab ketika diajak berbicara atau menyentuh musik dan video yang sedang diputar wawik periklip juga aksesibel bagi pengguna yang suka berolahraga pengguna masih bisa mendengar aktivitas di lingkungan sekitar ketika sibuk berolahraga tidaknya itu airpon ini juga tidak akan jatuh dari telinga ketika pengguna lompat berlari dan menangkan aktivitas lainnya ada plus sertifikat anti air dan keringat dengan rating IP54 tiga kualitas tidak bocor desain upon air umumnya berpotensi menurunkan kualitas audio dan membuat suara bocor sehingga bisa ditinggal orang lain namun wawik mengomplementasi dua teknologi di free clip yang diklip bisa mencegah hal tersebut salah satunya adalah driver dual magnetic sensitivity 10,8 mm yang disebut mampu menghasilkan suara jernih meskipun berukuran kecil kemudian ada juga sistem reverse sound wave yang mengarahkan sound persis ke lubang telinga untuk minimalisasi kemungkinan bocor pengguna atau pengurangan dan kebocoran ini bersekitar dari 6dB hingga 17dB dari berbagai sisi keempat tipokali fitur AI wawik fair clip tipokali fitur keterdasar buatan atau artificial intelligence atau AI bernama windproof sound fitur ini memungkinkan pengguna mendengarkan musik tanpa terganggu suara angin saat bersepeda atau saat membuka jenjala di mobil ada pula call noise reduction yang mengurangi kebisingan di tempat ramai saat pengguna bisa melakukan panggilan telepon kedua fitur ini dimungkinkan untuk kombinasi algoritma noise constellation deep neural network atau dnn multi-channel desain terdekaan hardware dan software huawei 5 bisa menyelesaikan keluaran suara kiri dan kanan ketika pengguna huawei pre-clip pengguna tidak perlu membedakan antara iPhone bagian kanan dan kiri bedanya sama dan menyelesaikan output audio sendiri dengan sensor on board fitur ini berguna bagi pengguna yang sedang buru-buru misalnya ketika menerima panggilan telepon penting sehingga pengguna tak punya waktu untuk membedakan bagian earphone ini bagian kiri dan kanan earphone bisa diatur ulang atau di reset caranya pengguna cukup menaruh kedua podi charging case nya yang berbentuk oval audio earphone kiri dan kanan akan di reset secara otomatis karena multi touch gesture bahwa pre-clip mendukung fitur multi touch gesture dan fitur ini pengguna bisa menekan bagian folder untuk melakukan berbagai aktivitas bagai contoh pengguna bisa mengetuk earphone tiga kali untuk mengganti musik dan mengetuk dua kali untuk melakukan gameplay atau pause serta menjawab atau menolak panggilan telepon setiap gesture ini bisa dikonstumisasi pengguna menggunakan aplikasi Huawei live ketujuh kapalitas baterai bahwa menyebutkan bahwa pre-clip bisa bertahan selama delapan jam saat menggunakan unit earphone saja atau hingga 36 jam dengan tambahan daya dari charging case lebih spesifiknya masing-masing airbot bisa bertahan delapan jam untuk pemutar musik dan lima jam untuk panggilan telepon jika menggunakan fitur pengisian dan cepat baterai bisa bertahan tiga jam untuk pemutar musik setelah pengisian dan selama 10 menit karena itu baterai bisa terisi penuh dalam kurun waktu 40 menit tersediaan Huawei pre-clip di Indonesia Airphone Huawei pre-clip tersedia di Indonesia dalam warna purple dan black episode tersebut sudah bisa dibesan produk Indonesia mulai 11 Januari 2024 nanti hingga 24 Januari 2024 juga berwarna mengungkap harga pre-clip di Indonesia pada sesi produk mendatang nah kita ada telah berita yang datang dari ekosistem Huawei yaitu dari berita online dari teknologi topas.com yaitu Airphone Open Air Huawei pre-clip meluncur 11 Januari di Indonesia ini fitur unggulannya nah terima kasih telah menonton video ini jangan mampu klik subscribe like comment dan share dan putar tombol loncengnya untuk menonton notifikasi tentang didesat tentang telelogi unboxing tutorial tentang keselesaian berkembang terima kasih selamat menikmati